Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Rich One di channel youtube iTunes Pada video kali ini saya akan Menginstall Linux Ubuntu 21.04 Pada laptop Ini sudah saya siapkan laptopnya Dan sudah saya siapkan sebuah flash disk Dimana di dalamnya ini terdapat OS Linux Ubuntu 21.04 Oke jadi langsung di boot ke flash disk Untuk cara membuat bootable flash disk Dengan Linux Ubuntu 21.04 Bisa anda lihat pada video di atas Oke Untuk menginstall Kita colokin terlebih dahulu flash disk Pada laptop Oke nanti kita install melalui flash disk Karena OS nya sudah ada di dalam flash disk Kemudian Hidupkan laptop Oke Dengan menekal tombol power Oke hidup Kemudian kita tekan F2 Untuk melakukan penggantian Boot nya Oke Sekarang Masuk ke menu boot Oke Sekarang masuk ke menu boot Dengan menekan tanda panah Ke kiri Oke disini kelihatan Bahwa boot yang pertama adalah HDD SSD Kita ganti menjadi flash disk Dengan cara menekan Tombol F5 atau F6 Coba F5 Oke Dengan menekan F5 Maka USB nya akan naik ke atas Kemudian kita simpan Dengan menekan Tombol F10 Oke Jadi Untuk settingan Boot nya seperti itu Maka kita simpan dengan menekan tombol F10 Enter Kemudian enter Oke Maka dia akan Ngeboot Ke Flash disk Oke Sini sudah muncul OS yang akan kita install Yaitu Ubuntu Kita pilih Ubuntu Kemudian enter Oke Maka dia akan melakukan Booting ke flash disk ini Ya Dan akan menjalankan OS yang ada di dalamnya Oke Jadi Nanti akan masuk ke Instalasi dari Linux Ubuntu 21.04 Oke Kita Tunggu nanti sampai Ada tampilan Berikutnya Oke Sekarang sudah masuk Ke Instalan Dari Linux Ubuntu 21.04 Jadi tampilannya kira-kira Seperti ini Oke Nanti ada tulisan Try Ubuntu Jadi kita bisa mencoba Ubuntu terlebih dahulu Sebelum nanti menginstallnya Kemudian ada juga Install Ubuntu Jadi ada dua menu Yang akan tampil Kita Bisa memilih salah satunya Karena kita mau menginstall Ya Pilih install Ubuntu Oke Langsung saja kita Pilih Install Ubuntu Ya Jadi arahkan Mouse Oke install Ubuntu Oke Disini kita klik Install Ubuntu Kita akan melakukan Instalasi Linux Ubuntu 21.04 Pada laptop Kemudian ada Keyboard Layout Oke Langsung Continue saja Jadi dia Akan Masuk ke Wireless Nah sekarang Masuk ke Wireless Jadi nanti saja kita Konekkan ke Ke Wifi Ya Langsung Pilih Continue Oke Sudah di klik Continue Kemudian Akan Muncul Update And Other Software Maka saya Pilih disini Normal Installation Kemudian Next Continue Oke Supaya Jangan Ribet Jadi saya Buat aja Normal Installasi Jadi ada Web Browser Utilities Office Software Games Dan Media Flyer Sudah Terinstall Bersamaan Pada saat Kita Menginstall OS Linux Ubuntu 21.04 Oke Kemudian Instalasi Type Atau Tipe Instalasinya Adalah Saya Buat Install Ubuntu Jadi Ada Pilihan Ya Jadi Disini Ada Beberapa Pilihan Ada Install Ubuntu Alongside Them Jadi Dokumen Music And Other Personal File Akan Di Keep Ya You Can Choose Which Operating System You Want As Time The Computer Start Jadi Kalau Mau Membuat Dual Boot Bisa Menggunakan Perintah Ini Jadi File Tidak Akan Dihilangkan Kemudian Ada Pilihan Yang Kedua Yaitu Eris Disk And Install Ubuntu Jadi Kalau Memilih Ini Seluruh Data Akan Dihapus Seperti Program Dokumen Foto Dan Dan Sebagainya Oke Di Dalam Sistem Operasi Kemudian Ada Something Else Jadi Kita Dapat Mem Membuat Partisi Ya Atau Multiple Partisi Untuk Ubuntu Ya Saya Pilih Ini Aja Something Else Kemudian Klik Continue Oke Nanti Akan Muncul Installation Type Disini Sudah Saya Install Sebelumnya Windows 10 Kemudian Ada Beberapa Partisi Disini NTFS Inilah Partisi Untuk Windows Kemudian Ada Kemudian Ada Free Space Atau Partisi Kosong Yang Belum Terpakai Yaitu Sekitar 42 Giga Maka Di Partisi Ini Sekitar 42 Giga Maka Di Partisi Ini Akan Saya Install Linux Ubuntu Oke Kita Pilih Kita Buat Partisi Baru Ya Klik Klik Tambah Akan Saya Tambahkan Disini Sekitar 20 Giga Oke Langsung Kita Ketik Disini 20 Giga Oke 20 Ribu Oke Saya Buat 20 Ribu Megabyte Partisinya Adalah Partisi EXT2 Pali Sistem Kemudian Mountnya Adalah Root Oke Kita Buat Partisi Root Terlebih Dahulu Kemudian Oke Maka Akan Terbentuk Partisi Untuk Root Jadi Untuk Partisi Linux Itu Harus Memiliki Partisi Root Oke Supaya Bisa Menginstall OS Linux Partisi Yang pertama Partisi Partisi Root Dan Yang kedua Partisi Home Kemudian Kita Pilih Partisi Root Kita Akan Melakukan Install Dengan Cara Klik Tombol Install Now Oke Oke Kemudian Kemudian Jadi Ada Dua Partisi Yang Akan Kita Buat Yaitu Partisi Dima Partisi 6 XT2 Dan XT4 Kemudian Continue Dia Akan Memulai Melakukan Instalasi Disini Kita Pilih Negara Tempat Kita Berada Yaitu Indonesia Yaitu Posisinya Di Jakarta Dengan Klik Peta Disini Kita Harus Mengetahui Peta Posisi Negara Kita Kemudian Continue Kemudian Masukkan Username Oke Saya Buat Username Rizwan Oke Kemudian Password Saya Ketik Disini Saya Ketik Password Kemudian Di Bawahnya Diketik Kembali Password Yang Sama Oke Kemudian Continue Ya Continue Oke Dia Akan Melakukan Copy File Ya Kita Tunggu Sampai Proses Pengkopian Selesai Oke Sekarang Proses Instalasi Sistem Tadi Sudah Dilakukan Pengkopian File File Kedalam Hardisk Kemudian Sekarang Sedang Melakukan Melakukan Proses Instalasi Sistem Jadi Kita Tunggu Beberapa Saat Oke Proses Installnya Sudah Hampir Selesai Oke Sudah Selesai Akan Muncul Seperti Ini Ya Instalasi Complete Jadi Diputuhkan Untuk Di Restart Kita Restart Laptopnya Kita Klik Restart 6 Oke Mudah Mudahan Sukses Maka Kita Akan Masuk Ke Linux Ubuntu 21.04 Oke Sekarang Proses Booting Kita Lihat Nah Disini Ada Pilihan Masuk Ke Ubuntu Atau Masuk Ke Windows 10 Oke Jadi Saya Buat Disini Dual Boot Ada Windows 10 Kemudian Ada Ubuntu Kita Coba Ubuntu Yang Sudah Kita Instal Barusan Oke Mudah Mudahan Bisa Masuk Dan Kita Akan Mencoba Menggunakan Linux Ubuntu 21.04 Pada Laptop Oke Sudah Berhasil Melakukan Instalasi Ubuntu 21.04 Kita Coba Login Dengan Password Yang Sudah Kita Buat Terima Enter Saya Tekan Enter Maka Kita Akan Login Dan Masuk Ke Bestop Ubuntu 21.04 21.04 Oke Sudah Berhasil Kita Install Kemudian Kita Setting Sikit-sikit Kita Koneksikan Ke Internet Kemudian Kita Install Lagi Aplikasi Yang Belum Terinstall Misalnya Fire Sorry Google Chrome Zoom Dan Aplikasi Aplikasi Lainya Yang Dibutuhkan Oke Demikian Cara Install Linux Ubuntu 21.04 Pada Laptop Oke Demikianlah Cara Menginstall Linux Ubuntu 21.04 Pada Laptop Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh